Intro Di tengah kesibukan yang memantau perkembangan percepatan penanganan pencegahan COVID-19 di Toraja Utara, Kalatiku Pahembonan menyempatkan diri menghadiri pembagian BLT di Kantor Lembang Awan, Kecamatan Awan Ranteka Ruah, Toraja Utara. Kalatiku yang didampingi langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Toraja Utara Samuel Timotius Lande, Sekretaris Kominfo Anugraya Yarundu Padang, dalam sambutannya mengatakan, sangat bergembira melihat sambutan warga yang begitu entusias. Dalam kesempatan tersebut, Kalatiku juga menyampaikan tentang protokol kesehatan agar terus dipatuhi warga untuk menjaga wilayah Toraja Utara seru dari kasus COVID-19. Sementara Wakil Ketua II DPRD Toraja Utara Samuel Timotius Lande mengatakan, mendukung penuh kebijakan Bupati Toraja Utara, Kalatiku Pahembonan, dalam menangani percepatan penanganan pencegahan COVID-19 di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Kalatiku selesai menyerahkan bantuan langsung tunai ke warga mengatakan, kunjungannya ke wilayah Kecamatan Awan Ranteka Ruah, selain memantau penyaluran BLT, juga melihat langsung kondisi jalan yang saat ini kondisinya rusak parah. Ia mengatakan, jalan menuju ke Kecamatan Awan Ranteka Ruah tahun ini telah masuk ke dalam perencanaan dan tahun depan akan dikerjakan, kata Kalatiku kepada sejumlah awak media seusai membagikan BLT di Lembang Awan. Kecamatan Awan Ranteka Ruah Kecamatan Awan Ranteka Ruah Kecamatan Awan Ranteka Ruah Yang kedua, kita juga ingin memastikan bahwa rakyat di sini itu sungguh-sungguh melakukan gerakan penanganan.